Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polres Merangin menangkap seorang bandar narkoba lintas provinsi. Pelaku berinisial RN ini berasal dari Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan. RN warga Desa Simpang Nibung, Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan ditangkap aparat Sares Narkoba Polres Merangin. Tersangka ditangkap karena terpancing polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu di Simpang Pasar Pemenang, Kelurahan Pemenang. Kasatres Narkoba Polres Merangin AKP Revenova Sihia mengatakan penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada peredaran narkotika jenis sabu antar provinsi di Kabupaten Merangin. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap pelaku beserta barang bukti satu kantong plastik warna putih berisi 82,82 gram sabu dan dua unit handphone jenis Android dan satu unit handphone. Guna pemeriksaan dan pengembangan pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapol Res Merangin. Dampingi oleh seorang informen dan pada saat dilakukan penangkapan, si pelaku yang berinisial RN menunjukkan barang berupa jenis sabu terhadap anggota kita yang melakukan undercover by dan langsung melakukan penangkapan. Dan status untuk saudara RN ini merupakan residivis dan merupakan jaringan narkoba jenis sabu antar provinsi Jambi, Palembang. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subpasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman 10 tahun penjara. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan.